Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membahas kitab Kawaid Quraniyah Yang dikarang oleh Profesor Syekh Mukbil Yang ini adalah perjumpaan kita yang keberapa? Yang ke sepuluh ya Syekh Umar Mukbil Hafizahullah Ta'ala Ini perjumpaan kita yang ke sepuluh Seorang ulama dan ucapan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah Man arodad dunya fa'alayhi bil ilmi Siapa yang kepengen dunia Maka dia harus dengan ilmu Waman arodal akhirah fa'alayhi bil ilmi Siapa yang kepengen akhirat Dia juga harus dengan ilmu Waman arodahuma Siapa yang kepengen dua-duanya Kepengen dunia, kepengen akhirat Maka dia juga harus fa'alayhi bil ilmi Maka juga dengan ilmu agama Saking pentingnya ilmu agama ini adalah dasar dan pokok Di dalam segala urusan Orang yang berilmu tentang komputer Akan lebih dihargai dalam ilmu komputer Dibandingkan dengan orang yang tidak paham dengan ilmu komputer Urusan dunia Orang misalnya kita naik mobil, naik motor Punya ilmu tentang rute jalanan Kemudian tentang mana bagian yang rusak Mana bagian yang mulus Dia akan mengendari dengan jauh lebih baik Dibandingkan orang yang tidak punya ilmu Begitu juga dalam mengarungi kehidupan Karena itulah ilmu ini adalah Dasar fondasi dalam setiap Hal yang kita inginkan Sekarang kita lanjutkan kembali Kaedah dalam Al-Quran Yang kemarin sudah kita bahas tentang Laki-laki dan perempuan Perbedaannya Sekarang kaedah yang ke-10 Kaedah yang ke-10 Dalam surat Al-Hajj Ayat ke-40 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah benar-benar akan menolong Orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala Allah menolong orang yang menolong Allah Biar pengen ditolong Allah Tolonglah Allah Ini namanya Al-Jazak min jinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan Kita menolong Allah Maka Allah akan tolong kita Kita jaga Allah Maka Allah akan jaga kita Ini diantara kaedah Jadi gak ada yang namanya karma dalam Islam Tapi ada Al-Jazak Min jinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan Kita durhaka sama orang tua kita Bisa jadi dan sangat mungkin Anak kita akan durhaka sama diri kita Kita berbuat Zolim terhadap orang lain Bisa jadi Kita akan diberi balasan zolim Dari orang lain yang Yang lainnya Karena itulah Ini diantara kaedah yang dasar Yaitu Menolong Allah Agar kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Surat Muhammad Ayat ketujuh Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Jagalah atau tolonglah Allah Jika kalian tolong Allah Allah akan menolong Kalian Dari tadi kita berbicara Tentang menolong Allah Emang Allah perlu ditolong Bukankah Allah Al-Aziz Maha perkasa Al-Qawi Maha kuat Kayfaya kunu Nasrullah Gimana kita memenolong Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Allah butuh Terhadap pertolongan kita Allah itu Maha kaya Tidak butuh sesuatu pun Allah Maha kuat Tidak butuh pertolongan siapapun Allah Maha perkasa Tidak butuh Bantuan dari siapapun Maka jawabannya adalah Yang dimaksud dengan Menolong Allah subhanahu wa ta'ala Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksud arti Menolong Allah subhanahu wa ta'ala Dan kedua Menolong Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Fih hayatihi Selama beliau masih hidup Kalau beliau sudah wafat Ini maksud Menolong Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Adwa Ulbayyan Dijelaskan Ta'tihadihil qaidah Kaedah ini datang Litakulalli ahlil quran Untuk mengatakan Kepada para pembaca alquran Inna haqiqatan nasri Sesungguhnya Hakikat pertolongan Karena kita suka pak Dengan kata-kata pertolongan Ya Semua manusia Suka dengan Kata pertolongan Kata-kata An-Nasr Pertolongan ini adalah Kata-kata yang Disintai oleh jiwa Kita kan makhluk Yang penuh Keterbatasan Penuh dengan Kekurangan Sehingga kita itu Suka Kalau ditolong Kita kalau ditolong Pejabat Wah masya Allah Ditolong teman kita Yang polisi Wah masya Allah Ditolong orang Teman kita Yang punya power Kekuatan Wah kita senang Bagaimana Kalau yang menolong kita Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka hati kita Jelas-jelas akan Merindukan pertolongan Misal ini Dan kita semua Pengen ditolong Ya Dalam segala Permasalahan Dalam hidup kita Kita pengen ditolong Kenapa? Karena kita perlu Manusia Makhluk sosial Membutuhkan orang lain Membutuhkan bantuan Dan pertolongan orang lain Sehingga kata-pertolongan Adalah kata-kata Yang kita inginkan Wata'ala Hajami'ul umam Diinginkan oleh semua umat Wata'atatali Wata'atatla'u Laha'kulludduwal Dan semua negara Menginginkan Kata pertolongan ini Dan Hakikat pertolongan Adalah Dengan Bimtitha li'awamiri Menolong Allah Adalah dengan cara Menjalankan Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa sedih sekali Ya Ustadz Hidup saya ini miskin Hidup saya ini susah Kayaknya Allah itu Tidak nolong saya Ini ada sebuah Ilustrasi ya Tentang seseorang Ilustrasi Yang sedang Motong rambut Di sebuah Di sebuah salon Ini dia rambutnya Gondrong Kemudian di Dipotong oleh Tukang salonnya Tukang salonnya Bilang sama yang lagi Dipotong Saya tidak percaya Dengan Tuhan Saya tidak percaya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Loh kok bisa Terkejut ini Yang dipotong rambutnya Kok bisa Kayak gitu pak Iya Buktinya Banyak orang-orang Yang Allah tidak tolong Banyak orang-orang Miskin di luar sana Banyak orang-orang Yang kesusahan Di luar sana Banyak orang-orang Yang tidak dibantu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mana Allah Subhanahu wa ta'ala Mana bantuan Allah Mana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Nesubahat ini Iya Akan tetapi Orang yang dipotong Rambutnya cerdas Kalau begitu Saya tidak percaya pak Ada orang-orang yang Gon Apa Kalau begitu Saya tidak percaya Kalau Ada orang-orang yang Ada Saya tidak percaya Ada tukang potong rambut Di dunia ini Loh Kok gitu Saya kan tukang potong rambut Buktinya Di luar sana Banyak orang-orang Yang gondrong Oh itu Gara-gara Dia tidak datang Ke salon saya Mas Kalau dia datang Ke salon saya Saya akan potong rambutnya Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Allah Yang tidak ada Tapi kita Yang tidak menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita yang tidak datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wajar Kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan gara-gara Tukang potong rambut Banyak orang gondrong Tapi gara-gara Orang gondrongnya Tidak datang Kepada tukang rambut Kenapa hidup kita Susah Hidup kita Ditimpa Kesulitan Dan sebagainya Gara-gara Kita tidak menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Gimana Kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan kita Meninggalkan Salat yang wajib Sedangkan Dia adalah Tiang agama kita Bagaimana Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan kajian saja Sekali sepekan Kita males Padahal Allah Kasihkan 24 kali 7 jam Dalam sepekan Allah Cuma minta 1-2 jam Kita tidak Mau Bagaimana Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan kita Makan harta-harta Yang Allah Haramkan Bagaimana Kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan kita Masih menggunakan Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Untuk kemaksiatan Bagaimana Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita Pahami Itu Hanya cuman Ilustrasi saja Jadi cara Menolong Allah Yang pertama adalah Bimtita li'a wa mirihi Mengerjakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cara Menolong Allah Kemudian selanjutnya Menolong Rasulnya Dan para pengikutnya Dan sampai-sampai Agar kalimat Allah Itulah yang tinggi Dan kalimat Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang rendah Ini cara menolong Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat selanjutnya Ayat ke-41 Dari surat Al-Hajj Tadi Allah melanjutkan Siapa orang-orang Yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala Al-ladhina Immakannahum Fil'ard Orang-orang Yang kami teguhkan Tetapkan mereka Di permukaan bumi Aku Musalah Mereka Menegakkan Dan mendirikan Solan Mereka Mereka Membayar Menunaikan Zakat Dan mereka Berda'wah Ini orang-orang Yang Allah Tolong Mereka Tidak hanya Sibuk Dengan urusan Diri sendiri Solat Akan tetapi Mereka juga Sibuk Dengan urusan Kepada orang lain Mereka Bayar Zakat Kepada Sesama Mereka Orang-orang Miskin Di tengah-tengah Mereka Dan mereka Saling Mendakwahi Saling Tolong Menolong Dalam Kebenaran Dan dalam Kesabaran Inilah Orang-orang Yang Allah Akan Tolong Dan kepada Allah Kesudahan Segala Sesuatu Banyak Kisah-kisah Karena manusia Itu suka Dengan Kisah Karena itulah Al-Quran Sepertiganya Kisah Sepertiga Al-Quran Itu adalah Tauhid Yang Sepertiga Adalah Hukum Hukum Dan Sepertiga Adalah Kisah Kok Banyak Sekali Pursi Kisah Kenapa Karena manusia Cinta Dengan Kisah Gak Pernah Gak Laku Pak Namanya Kisah Tadi Kecil Kita Suka Kisah Boboy Kuasa Tujuh Kisah Naruto Boruto Kemudian Cucunya Lagi Mungkin Kalau Ada Kemudian Beranjak Kita Suka Yang Apa Remaja Remaja Pertama Akhwatnya Suka Drama Korea Drama Korea Ibu Ibu Sinetron Masya Allah Zaman Saya kecil Dulu Tersanjung Episode Sembilan Sampai Sembilan Ada Cinta Pitri Sampai Episode Tiga Terus Banyak Sinetron Apalagi Bioskop Bioskop Gak Pernah Sepi Utaran Dulu Ibu Ibu India Misalnya Dulu Masya Allah Kenapa Karena manusia Suka dengan Kisah Begitu juga Kisah Kisah Di antara Kisah tentang Pertolongan Allah Yang nyata Adalah Kisah Nabi Yang dijuluki Dunnun Siapa Dunnun Nabi siapa Nabi Yunus Dunnun Dun itu artinya Adalah Ikan Paus Sahabatnya Ikan Paus Dimakan Dimakan oleh Ikan Paus Kata Allah Jangan Kau Lumat Dagingnya Jangan Kau Hancurkan Tulang-tulangnya Ditelam Saja Kata Allah Subhanahu Bicara Tentang Nabi Yunus S.A.W. Falawla Annahu Kana Minal Musabihin Lalabitha Fibadnihi Ila Yawmi Yub'athun Seandainya Bukan Gara-gara Nabi Yunus S.A.W. Orang Yang Senantiasa Ingat Sama Allah Memuji Allah Menolang Allah Dengan Zikir Dan Ibadahnya Maka Nabi Yunus Akan Berada Di Perut Ikan Paus Sampai Hari Kiamat Tapi Kenapa Allah Tolong Karena Nabi Yunus Berdoa Dalam Tiga Kegelapan Kegelapan Perut Ikan Paus Gelap Gelap Kati Lampu Dalam Situ Siapa Yang Masak Ini Kalau Ada Kemudian Di Dalam Dasar Samud Samudera Gelap Kemudian Di Malam Hari Dalam Tiga Kegelapan Nabi Yunus Mengatakan Apa La Ilaha Ilah Anta Subha Naka Ini Kuntu Minad Dhalimin Allah Tolong Nabi Yunus Karena Beliau Adalah Orang Yang Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ada Kisah Yang Lain Tentang Tiga Orang Yang Terjebak Di Dalam Goa Ketika Hujan Turun Mereka Langsung Berteduh Kedalam Goa Ternyata Terjadi Longsor Batu Besar Jatuh Menggelinding Dan Menutupi Pintu Goa Sehingga Mereka Tidak Bisa Keluar Mereka Akhir Ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gara 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 Ibadah Yang Mereka Lakukan Mereka Bertawasul Berdoa Kepada Allah Dengan Ibadah Ibadah Karena Mereka Orang Yang Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Orang Yang Sangat Berbakti Kepada Kedua Orang Tuh Dia Menolong Allah Dengan Kebaktian Dia Kepada Orang Tuh Yang Kedua Orang Yang Meninggalkan Perbuatan Zina Setelah Dia Mampu Untuk Melakukannya Ingat Pak Meninggalkan Perbuatan Dosa Itu Kapan Terpuji Kalau Dia Mampu Melakukannya Kalau Enggak Mampu Enggak Terpuji Dia Enggak Dapat Pahala Kenapa Kalau Ada Pacaran Tidak Laku Aku Pengen Pacaran Tapi Dia Kata Yang Dapat Pahala Dia Tapi Kalau Dia Dikejar Kejar Akhwat Yang Kemarin Tanya Kemudian Dia Berkeke Ini Baru Terpuji Karena Dia Mampu Melakukannya Orang Yang Tidak Mau Mencuri Padahal Dia Mampu Mencuri Dapat Pahala Orang Yang Kenapa Mencuri Aida Omset Sekarang Lagi Nurun Gatik Motor Yang Bisa Dipaling Jadi Dia Tidak Mencuri Gara Gara Apa Gak Bisa Gak Mampu Bukan Gara Gara Gak Mau Orang Seperti Ini Tidak Terpuji Ini Orang Orang Yang Luar Biasa Meninggalkan Kemaksiatan Ketika Mampu Melakukannya Kalau Kita Meninggalkan Kemaksiatan Terpaksa Nak Maling Tidak Jadi Ada Wong Tidak Tidak Maling Tidak 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 Maling Gara Tidak Mampu Ada Wong Kemudian Yang Ketiga Adalah Orang Yang Masya Allah Amanah Dia Tunaikan Hak Buruh Buruh Dan Karyawannya Ini Orang Orang Yang Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Apa Terbuka Pintu Goa Mereka Pun Keluar Dari Sana Kisah Yang Lainya Adalah Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Hijrah Ke Madinah Mau Sudah Dikepung Oleh Sebelas Yang Kuat Kemudian Baca Surat Apa Yasin Ayat Keberapa Itu Kesembilan Apa Bunyinya Ana Lupa Pertengahannya Awalnya Wajalna Mimbayni Aidihim Saddaw Wamin Kholfihim Ini Doa Doa Kalau ada Polisi Orang Orang Luar Itu Doa Agar Polisi Biar Polisi Nggak Ngeliat Mereka Nggak Bener Itu Ini Lagi Musim Razia Jadi Orang Hapal Ayat Ini Nabi Rasulullah Sallallahu Ketika Baca Ayat Ini Ambil Lemparkan Pasir Sehingga Orang Nggak Ngeliat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Akhirnya Ketika Tahu Nabi Muhammad Lolos Dari Pembunuhan Berencana Terstruktur Dan Masif Akhirnya Mereka Ngadakan Sayembara Siapa Siapa Yang Membunuh Rasulullah Sallallahu Berapa Satu sapi Berapa 20 juta Kalau Satu Satu Ekor Unta Bukan Ekornya Aja Untanya 30 Juta 30 juta Kalian 100 Berapa 3 Meliar Pak Kalau Di Prabu Muli Tangkap Roni Nurus Manusia Hidup Mati 3 Meliar Niscaya Semua Pengangguran Bahkan Yang Sudah Punya Pekerjaan Akan Berusaha Untuk Mencari Seorang Roni Semua Orang Berencana Atau Berusaha Untuk Mengejar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Pinter Strategi Kalau Kita Mau Ke Muara Enim Ya Mau Kabur Ke Muara Enim Jangan Langsung Ke Muara Enim Ketangkep Kita Nabi Muhammad Ketika Mau Ke Madinah Tujuan Madinah Orang Orang Tujuan Madinah Nabi Malah 180 Derajat Pak Ke Belakang Saya Mau Kabur Kemuara Ini Malah Ke Palembang Dulu Ini Strategi Kemudian Mencari Tempat Yang Tidak Mungkin Ditempati Manusia Gua Thur Itu Bukan Gua Yang Nyaman Kayak Gua Hero Gua Thur Itu Gua Yang Tidak Layak Ditempati Oleh Manusia Banyak Lobang Lobang Dari Hewan Berbisa Kalah Jengking Ular Dan Seterusnya Ketika Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Abu Bakar Siddiq Berada Dalam Gua Tersebut Dan Orang Orang Musyidikin Pun Nyampe Ke Gua Tersebut Dan Di Atas Gua Itu Kan Ada Celah Celah Ketakutan Ketika Abu Bakar Siddiq Mengetahui Orang Orang Itu Sudah Deket Sekali Dengan Mereka Jaraknya Bahkan Sudah Berada Di Atas Mereka Ya Seandainya Mereka Lihat Kebawah Lihat Ke arah Kaki Mereka Kita Akan Ketangkep Kita Akan Ketahuan Saking Deketnya Atau Ada Semut Misalnya Nginggit Dianya Kebawah Ketahuan Saking Deketnya Cuman Begini Aja Ketangkap Tapi Lihat Bagaimana Allah Menolong Orang Yang Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Aba Bakr Kata Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Apa pendapatmu Dengan Dua Orang Yang Allah Adalah Orang Yang Ketiganya Allah Akan Tolong La Tahzan Jangan Bersedih In Allah Ma'ana Allah Bersama Kita Inilah Di antara Bentuk Pertolongan Akhirnya Rasulullah Tidak Tertangkap Dan Bisa Lolos Sampai Kekota Madinah Dalam Keadaan Aman Dan Damai Kenapa Karena Rasulullah Adalah Orang Yang Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Bahkan Kalau Kalau Kita Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Hanya Tolong Kita Tapi Allah Tolong Istri Kita Allah Tolong Putra Putri Kita Keluarga Kita Harta Kita Segala Apa Yang Kita Miliki Allah Akan Tolong Dan Allah Akan Jaga Karena Itulah Ketika Berbicara Tentang Masalah Ini Juga Termasuk Dalam Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jaga Allah Allah Akan Menjagamu Kisahnya Maruf Yang Sering Kita Dengar Kisah Tentang Nabi Musa Alayhi Sallam Dan Khadir Yang Ketika Itu Sedang Mendatangi Sebuah Desa Sebuah Kampung Mau Minta Dijamu Eh Ditolak Diusir Pergi Ketika Dalam Perjalanan Pulang Dia Lihat Ada Dinding Yang Mau Roboh Khadir Ngajak Musa Capek Capek Berlelah Berletih Free Gratis Gak Dapat Upah Untuk Beneri Perbaiki Dinding Rumah Sampai Musa Alayhi Sallam Protes Kenapa Khadir Kita Harus Capek Capek Memperbaiki Dinding Rumah Orang Yang Di kampung Orang Yang Gak Mau Jamu Kita Gak Mau Kasih Kita Makan Minuman Padahal Kita Adalah Tamu Dan Wajib Memuliakan Seorang Seorang Tamu Apa Kata Khadir Alayhi Sallam Ya Wa Amal Jidar Fakana Liyatima Ligulamain Yatimain Itu Adalah Milik Dua Orang Rumah Tersebut Dinding Tersebut Milik Dua Orang Anak Yatim Ya Fil Madinah Di Kota Wakan Nata Tahukan Zullah Di Bawah Bangunan Tersebut Harta Warisan Peninggalan Orang Tuanya Dan Masyarakat Tidak Tau Seandainya Dinding Tadi Roboh Eh Kelihatan Mereka Punya Harta Yang Banyak Ini Masyarakat Akan Mengambil Secara Paksa Dan Secara Zulim Terhadap Dua Dua Anak Yatim Tersebut Dan Allah Pengen Nolong Mereka Allah Pengen Jaga Mereka Dengan Cara Mengutus Nabi Musa Dan Khajir Ke Desa Tersebut Untuk Menolong Nih Dua Anak Yatim Kenapa Karena Kedua Orang Tuanya Adalah Orang Yang Soleh Yang Menjaga Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tanda Cinta Kita Terhadap Istri Kita Adalah Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ustaz Itu Tidak Sayang Sama Istri Sering Sapar Setiap Minggu Ninggalin Anak Istri Di rumah Ninggalin Begini Da'wah Tersebut Adalah Tanda Atau Agar Allah Menolong Dirinya Dan Juga Keluarganya Karena Itulah Sebagian Kemarin Curhat Tentang Masalah Suamiku Sering Sibuk Untuk Menutut Ilmu Agama Coba Lihat Sisi Positifnya Ketika Suami Sibuk Menutut Ilmu Agama Tentu Dengan Tidak Melalaikan Kewajiban Sebagai Seorang Suami Seperti Cari Napka Dan Seterusnya Maka Ini Adalah Cara Agar Allah Menolong Keluarganya Kita Pengajian Jadi Ibu Mungkin Saya Pengen Suami Saya Malam Ini Di Rumah Tapi Dia Milih Pengajian Saya Tidak Bisa ikut Karena Saya Menolong 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 Kita Karena Kita Membantu Suami Kita Menolong Agama Allah Subhan Allah Wata Duduk Kita Di Dalam Rangka Menjaga Menolong Agama Allah Masih Banyak Lagi Kisah Seperti Ini Dan Ketika Seseorang Meninggalkan Menolong Agama Allah Maka Allah Pun Meninggalkan Untuk Menolong Dirinya Lihat Dalam Perang Apa Yang Terjadi Tahun Tiga Hijriah Perang Apa Perang Uhud Di Bulan Sya'wal Tahun Ketiga Hijriah Berapa Kau Muslimin Ketika Itu Berapa Seribu Seribu Tiga 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 Satu Lawan Tiga Di awal Peperangan Masya'Allah Strategi Nabi Luar Biasa Dari Sisi Sebelah Kanan Ada Gunung Uhud Bukit Uhud Yang mereka Tidak Bisa Nembusnya Dan Sini Ada Namanya Bukit Ainain Yang sekarang Dijabarumat Bukitnya Rumat Bukit Pemanah Itu ditugaskan 50 para Pemanah Yang memanah Pasukan berkuda Agar dia Tidak bisa menyerang Dari sayap kiri Strategi yang luar biasa Dari Nabi Dari Nabi Sallallahu 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 Dan apa Pesan Nabi Wahai Para Pemanah Apapun Yang terjadi Jangan Turun Meskipun Mayat Mayat kami Bergelimang Bergelimpangan Dikancah Peperangan Meskipun Kami Menang Dan Harta Rampasan Perang Juga Berserakan Jangan Turun Kata Nabi Sallallahu 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 Perintah Saja Tapi ketika Kau musyrikin Tunggang Langgang Lari Kabur Dari Peperangan Dikira Sahabat Perang Sudah Kesai Empat puluh Di antara mereka Turun Untuk ikut Membantu Mengambil Rampasan Perang Ketika itulah Khalid Bin Walid Melakukan Counter attack Serangan Bah Balik Oh lagi lengah Langsung Diserang Dari belakang Lima orang Sepuluh orang Yang memanah Enggak 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 kuat Akhirnya Langsung Terjadi peperangan Ketika dipanggil Wey Musyrikin Wey Kafir Kuresh Mekah Mondur Mondur Kita serang Yang tadinya Kau muslimin Kan begini Sekarang Di tengah-tengah Dari depan Dari belakang Tinggal di tengah-tengah Dikepung oleh Kau musyrikin Selesai peperangan Mungkin di antara mereka Ada mengatakan Ya Rasulullah Kenapa Kita kalah Kenapa Kita gagal Menang Padahal di tengah-tengah Kita ada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Padahal kita adalah Orang-orang yang berada Di atas kebenaran Yang mana Tewas kita Berada di surga Dan mereka di neraka Mereka di atas Kekufuran Kesirikan Kesesatan Kenapa Kita kalah Allah mengatakan Allah mengatakan Awalamma ashabatku musibah Ketika kalian Ditimpa musibah Kekalahan Di perang Uhud Ya Kalian bertanya Ya Dan kalian sudah ditimpa Yang sebelumnya Kalian bertanya Dari mana Kekalahan ini Apa kata Allah Itu disebabkan oleh Diri Kalian sendiri Kalian melanggar Satu Perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Gagal menang Pak Di perang Uhud Bahkan bisa dikatakan Kalah Lantas bagaimana Dengan hidup kita Berapa banyak Perintah Nabi yang kita tinggalkan Banyak larangan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang kita kerjakan Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala Murka Kepada kita Allah Tidak berkahi Hidup kita Allah Tidak tolong kita Ini diantara Hal yang harus kita Kita pahami Jadi diantara Solusinya Yang ulama menyebutkan Titik lain Tidak Dan tidak bukan Adalah Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Begitu juga Dalam perang Hunain Perang Hunain Yang terjadi Setelah Jadi perang Hunain Salah satu perang Yang diabadikan Dalam Al-Quran Ada dua perang Perang apa Yang diabadikan Namanya di Al-Quran Satu Hunain Satu Badar Satu bah Badar Di perang Hunain Ketika itu Orang-orang Perang Hunain Ketika itu Banyak orang-orang Yang masuk Agama Islam Setelah penaklukan Kota Makkah Mereka ngerasa Banyak Dan hampir Kalah Hampir kalah Meskipun Akhirnya Counter attack Kita menang Ditolong oleh Bantuan 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 Mereka Kenapa Awalnya Hampir kalah Karena Mereka Meninggalkan Menolong Allah Subhanahu wa ta'ala Lupa Pertolongan Allah Sudah Ujub Dan bangga Terhadap Banyaknya Mereka Kata Allah Tidak bisa Menolong Kalian Berguna Untuk Kalian Dan ketika itu Bumi Sempit Bagi Kalian Dan kalian Berlari Berpencar Menunjukkan Kepada Kepada Kita Bahwasannya Hampir Saja kalah Gara-gara Mereka Meninggalkan Pertolongan Menolong Gambar Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Mau masuk Belum Tiga menit Lagi Jam Palembang Sudah Lanjut Inilah Yang dikatakan Nabi Dan sekarang Lihat Kemuslimin Zaman Sekarang Di Suria Di Mana-mana Di Dunia Ini Dalam Keadaan Dihinakan Oleh Musuh-musuh Islam Sekarang Musuh-musuh Islam Sudah Berani Terang-terangan Zina Halal Sudah Berani Mereka Sekarang Mengatakan Hal demikian Kenapa Islam Kayaknya Berat Untuk Melawan Orang-orang Seperti Ini Kok Kayaknya Hina Sekali Kita Orang-orang Seperti Ini Sudah Berani Sudah Ngerasa Kuat Ngerasa Jumawa Jangan Salahkan Siapa-siapa Kecuali diri Kita sendiri Karena Kita-kita Ini Yang tidak Mungkin Mereka Salah Juga Mereka Jelas Salah Mereka Itu Ucapan Kufur Mendapat Kufur Zina Jelas Haram Dalam Ijma Para Ulama Termasuk Hal Yang Daruruh Yang Mengingkari Keharamannya Kufur Keluar Dari Agama Agama Islam Kata Nabi Sallallahu Berbicara Tentang Realita Umat Sekarang Yushikul Umam Antada Alaikum Kamatada Al-akal Latu Ilak Satiha Nanti Hampir Hampir Jadi Di Zaman Kaum Musuh Kalian Memperbutkan Kalian Umat Islam Sebagaimana Orang Orang Sedang Kelaparan Di Tengah Nampan Yang Besar Rumah Makan Ruang Makan Meja Disediain Makanan Kumpul Kumpul Orang Yang Kelaparan Tengah Tengah Itu Orang Orang Muslim Sahabat Keheranan Ya Rasulullah Ya Karena Kita Sedikit Ketika Itu Karena Yang Diperebutkan Itu Biasanya Sedikit Akhwat Satu Ikhwan Empat Diperebutkan Karena Akhwatnya Sedikit Begitu Makanan Satu Orang Pempek Sejinguan Kalau Ya Kenapa Karena Sedikit Biasanya Diperebutkan Tapi Kata Nabi Bal Antum Yau Ma Idin Kathir Tapi Kalian Hari Itu Nanti Banyak Gak Sedikit Tapi Kalian Seperti Buih Buih Di Lautan Banyak 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 Tapi Gak Ada Yang Ambil Gak Ada Gunanya Padahal Banyak Inilah Reaktif Zaman Sekarang Kita Banyak Kuantitas Tapi Kualitas Kita Nol Kualitas Kita Nol Sehingga Musuh-musuh Islam Gak Lagi Segan Sama Kita Gak Lagi Takut Sama Kita Kenapa Kamuslimin Sudah Banyak Yang Meninggalkan Agama Agama Mereka Tidak Menolong Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Allah Pun Tidak Menolong Menolong Mereka Kita Berikan Sudah Sudah Kita Berikan Sebentar Kita Lanjutkan Setelah Azan Isha Alhamdulillah Salatu Salam Al-Rasulillah Wab'ad Kita Lanjutkan Tadi Ketika Seseorang Umat Tersebut Tadi Di Perebutkan Oleh Musuh-musuh Islam Kata Allah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Wa layan Zaan Allah Min Suduri Adu Wikumul Mahabata Minkum Dan Allah Kan Cabut Rasa Takut Segan Wibawa Terhadap Ya Di hati-hati Musuh Islam Musuh-musuh Kalian Terhadap Kalian Tidak Lagi Takut Tidak Lagi Segan Sedangkan Dahulu Masya Allah Ya Orang-orang Kamuslimin Di masa-masa Sahabat Luar biasa Disegani Ditakuti Oleh Semua Masuk Islam Romawi Persia Bahkan Mereka Tolong Kami pengen Gencatan Senjata Ya Boleh Boleh Kata Para Sahabat Kamuslimin Nak berapa Nak berapa lama Sehari Atau Dua hari Ya Pengen mereka Bertahun-tahun Sudah Stop Perang Stop Stop Jangan Perangin kami Dulu Sudah Boleh Istirahat Dulu Nak berapa hari Sehari Atau Dua hari Mereka Kami haus Dengan Darah-darah Orang Romawi Dalam tanda kutip Mereka bersemangat Dalam peperangan Sehingga Musuh-musuh Islam Itu apa Begitu keteteran Takut Dan sekarang Merubah Kenapa Kita jauh dari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dan Allah Meletakkan di hati-hati Kalian Apa wahan Dan benci Dengan Kemah Kematian Karena sudah sayang Sama dunia Takut untuk Berpisah Dengan harta Dengan semua Yang kita miliki Kekuasaan Dan seterusnya Karena itulah Di antara tips Kita sudah sering bahas Bahwasannya Solusi dari Kehinaan umat ini Adalah Atau pertolongan Allah Agar turun untuk kita Agar lah Kita Menjaga Atau menolong Agama Allah Subhanallah Perang badar Contohnya Apa Perang badar itu Yang pergi Cuman 313 Atau 17 Orang Melawan Seribu Pasukan Bersenjata lengkap Sedangkan Kaum muslimin 300 ini Tidak keluar Dengan senjata Yang memadai Mereka Niatnya Tidak perang Cuman Mau mencegat Kafilah Dagang Abu Sufian Banyak Banyak harta Mereka Disana Berarti Robin Hood Merampok Untuk Bersedekah Boleh gak Pak Boleh Nabi Bukan merampok Nabi Mengambil Hak mereka Mereka Meninggalkan Kota Mekah Disana Ada rumah Ada harta Mereka Jara Akhirnya Ketika Hijrah Ke Madinah Sehingga Kaum-kaum Muslimin Di Madinah Pengen Mengambil Hak-hak Mereka Harta-harta Mereka Yang Mereka Rampas Tadi Ternyata Allah Menghendaki Terjadilah Perang Badar Seribu Orang Dengan Senjata Lengkap Melawan Tiga Ratus Belasan Orang Satu Lawan Tiga Tapi Kenapa Menang Ka Muslimin Kata Allah Mengisahkan Taatilah Allah Taatilah Rasulullah Jangan Berselisih Bersatulah Maka Kalau Berselisih Kalahkan Gagal Dan Hilang Kekuatan Kalian Dan Bersabarlah Kuncinya Taat Sama Allah Rasulullah Bersatu Dan Bersabar Menang Kaum Muslimin Di Perang Badar Bukan Dengan Senjata Yang Lengkap Bukan Dengan Banyaknya Person Pasukan Bukan Bukan Dengan Banyaknya Kuda Dan Persenjataan Baju Besi Dan Seterusnya Bukan Tapi Karena Mereka Menolong Agama Allah Menolong Mereka Di Perang Badar Jadi Kita Teman-teman Yang punya Masalah Ekonomi Coba Tolonglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang punya Masalah Dalam Problematika Rumah Tangga Tolonglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang punya Masalah Dengan Sakit Yang selalu Menimpa Dirinya Ataupun Keluarganya Tolonglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang punya Macam-macam Masalah Kita Dari Keluarga Dari Pihak Luar Dari Harta Dalam Masalah Hal-hal Yang kita Inginkan Dan tidak Kita Dapatkan Tolonglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Akan Menolong Segala Kesulitan Dan Kesusahan Di Dalam Hidup Kita Karena Itulah Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berbicara Tentang Hadis Yang sering Kita Ulangi Kita Jual Beli Dengan Sistem Riba Kita sibuk Dengan Perdagangan Bisnis Hewan Ternak Persawahan Dunia Sehingga Kita Tinggalkan Berjihad Baik Dengan Senjata Maupun Dengan Ilmu Agama Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Akan Salatallahu Alaikum Zula Allah Akan Timpakan Kehinaan La Yanzi'uh Dan Allah Tidak Akan Angkat Hatta Tarji'u Ilah Dinikum Sampai Solusinya Ini Kita Kembali Agama Allah Kita Ada sebuah Kisah Tentang Solahuddin Al-Ayubi Seorang Pemimpin Islam Muslim Di Perang Apa Solahuddin Perang Apa Perang Salib Antara Antara Kita Kamuslimin Melawan Ya Melawan Kaum Salibis Ya Orang-orang Nasrani Ketika Itu Pernah Suatu Malam Solahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Belusukan Jalan-jalan Ketendak Kem-kem Pasukan Kaum Muslimin Dia Ngeliat Ada Sebuah Camp Masya Allah Dalam Sana Ada Prajurit Yang Baca Al-Quran Ada Yang Solat Malam Ya Ada Yang Masya Allah Sehingga Kata Beliau Min Ha Hunayatin Mas Dari Sini Akan Datang Kemenangan Dari Sini Akan Datang Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Beliau Lanjutkan Perjalanan Tiba Di Sebuah Camp Yang Masya Allah Prajuritnya Wah Tertawa Terbahak Bahak Ngobrol Ngomongin Apa Gak Jelas Ya Bercanda Ya Kemudian Bergurau Apa Kata Kata Beliau Min Ha Huna Ta'til Hazima Dari Dari Sinilah Akan Datang Kekalahan Karena Itulah Cara Kita Agar Allah Menolong Kita Adalah Tolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tutup Dengan Sebuah Ayat Inna Allah La Yugayiru Ma Bi Kaum Hatta Yugayiru Ma Bi Anfusihim Allah Tidak Akan Pernah Mengubah Keadaan Kita Allah Tidak Akan Menjadikan Kita Jaya Setelah Kita Kita Menang Setelah Kita Kalah Hatta Yugayiru Ma Bi Anfusihim Sampai Mereka Kita Semua Mengubah Diri Kita Sendiri Dengan Cara Kita Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Semoga Bermanfaat Semoga Kita Orang Yang Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Kita Masuk Sesi Tanya Jawab